Halo apa kabar anak-anak semuanya Semoga kita semuanya selalu sehat Kita lanjutkan nomor 7 ya anak-anak ya Diketahui persegi panjang ABC D dan P merupakan titik di dalam persegi Ya PC nya 8 kita masukkan 8 Lalu PD nya disini 4 Kemudian PB 7 Maka PA adalah titik-titik Oke kita akan coba cari dengan 2 cara Ini cara yang pertama Cara yang pertama kita tuliskan saja disini PA kuadrat ditambah PC kuadrat sama dengan ini ya Yang lurus akan sama dengan ini PD kuadrat ditambah dengan PB kuadrat Kita masukkan angkanya Ini 8 kuadrat PD nya 4 kuadrat Lalu ini 7 kuadrat ya Ini PA kuadrat ditambah 64 16 Ini 49 Oke Kemudian Pindah ruas ya Ini ditambah dulu 65 Ini ke sana jadi Negatif 64 ya Oke saya lanjutkan ke sini Jadi PA sama dengan akar Ini dikurangi 1 Jadi sama dengan 1 Oke Lalu cara yang kedua Cara 2 Kita akan tambah dengan Garis bantu nih Tambah garis bantu Fotos-fotos seperti ini Kita akan beri nama Ini di depan sudut A Kita beri nama A kecil Ini di depan sudut P Kita beri nama P kecil ya Kemudian ini Panjangnya akan sama dengan ini Ini juga P Kanannya juga berada di depan sudut P Lalu Kita boleh beri nama juga di sini Kita kasih nama Di depan C ya Boleh diberi nama C juga Boleh Kemudian lalu di sini Panjang ini kita beri nama X saja Ini juga kita akan beri nama X Oke Jadi yang pertama PA Itu akan sama dengan Ini ya A kuadrat ditambah dengan P kuadrat Ini kunci Maaf Agak patuh Lalu A Ini Bisa dicari dengan segitiga yang Di sebelah kanannya Menggunakan ini ya Jadi Kita akan gantikan A nya ini adalah Sama dengan 7 kuadrat Dikurangi dengan E kuadrat Kemudian ditambah P Itu ada di sini P Itu akan sama dengan Sisi miringnya adalah 4 Jadi dia bisa dituliskan 4 kuadrat Dikurangi dengan C kuadrat C kuadrat Oke Kemudian 7 ini kuadrat 29 Kurangi E kuadrat Ini 16 Dikurangi dengan C Di mana C nya juga bisa dicari dengan segitiga yang sebelah kanan Ini Oke Jadi C nya Itu akan diganti dengan Sisi miringnya 8 Ya 8 kuadrat Bentar Saya bisa dulu ya 8 kuadrat Dikurangi dengan Ini ya X kuadrat Oke Sehingga menjadi 49 Min E kuadrat Ditambah 16 Min Ini 64 Ini Min dikali min Menjadi Plus E kuadrat Ya Ini Coret Sama ya Lalu 49 Ditambah 16 65 Dikurangi 64 Jadi 1 ya PA Sama dengan Akar Ini 1 PA Sama dengan 1 Oke Ya Seperti itu Kemudian Nomor 8 Kita lihat Nomor 8 Seorang Yang bernama Baskaram Menyusun sebuah persegi Dan 4 Buah segitiga Siku-siku Memiliki panjang sisi yang sama Yaitu AB Dan C ya Kedalam sebuah persegi Mempunyai Panjang sisi C Lalu Pertanyaannya adalah Ini ditanya Tunjukkan Kelima potong bangun datar Yang disusun pada gambar Bagian tengah Dapat disusun untuk mengisi bagian yang paling kanan Lalu yang B Jelaskan bagaimana teorema Pitagoras termuat dalam pertanyaan itu Yuk kita Kita cari Yang pertama adalah Menggambar Saya naikkan dulu ya Ini ABC Kita boleh beri nama disini A Disini B Kemudian disini A Disini B Seperti itu ya Kemudian ini akan kita Bawa kesini Sehingga Gambar ini Akan sama luasnya dengan Segi Empat sembarang ya Ini kita akan tarik garis kesini dulu Saya tarik garis Seperti itu Kemudian Ini saya akan tarik garis kesini Kemudian ini kesana Begitu ya Nah ini Ini saya tambah arsir Ya Seperti itu Disini saya beri nama A Ini B Lalu ini C Ini juga C Ini A Kemudian ini B Ya Ini juga A Nah Dari sini kesini Itu sama dengan ini kesini ya Dimana ini Adalah A Maka Ketika ini dari sini kesini A Kemudian ini kesini B Berarti panjang ini Itu akan sama dengan B Dikurangi A Karena ini persegi Ya Karena ini bentuknya ini persegi Maka panjang sisi yang lain Juga pasti akan sama B dikurangi dengan A Oke Jadi kita sudah punya Empat segitiga Dan satu persegi Sama dengan yang dimaksud Begitu ya Lalu pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana teorema Pitagoras Termuat Dalam pertanyaan-pertanyaan ini Dalam konsep ini ya Maksudnya begitu Kita akan lihat disini L persegi Itu Akan sama Mungkin kita akan beri nama L1 saja ya Akan sama dengan L2 Maksudnya adalah L2 itu keseluruhan ini Dimana L1 nya adalah C dikali dengan C Lalu L2 nya Itu Kita akan tuliskan Disini Ini A dikali dengan B Kemudian ditambah Ini Juga akan A dikali dengan B Kemudian ditambah dengan B Min A Kuadrat Lalu ini C kuadrat Akan sama dengan Ini ditambahkan menjadi 2 AB Ini dikwadratkan Menjadi B kuadrat Min 2 AB Plus A kuadrat Kemudian C kuadrat Sama dengan 2 AB Plus B kuadrat Min 2 AB Plus A kuadrat Dibuka dulu Kurungnya ya Ini Coret Kemudian ini Coret Oke Ya Lalu C kuadrat Bisa dituliskan menjadi Ini boleh dipindah Diletakkan di depan Sama dengan B kuadrat Artinya Gambar ini Yang segitiga tadi Kita lihat disini Ini C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Atau dengan kata lain Selisih Sisi miring Kuadrat Sisi miring Sama dengan Jumlah Kuadrat Sisi Siku Siku Seperti ini ya C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah dengan B kuadrat Nah disinilah Teorema Pitagoras Termuat Dalam pertanyaan ini Oke Kemudian Nomor 9 Kita lihat Nomor 9 Perhatikan gambar Ya Ini kita punya 15 Disini juga pasti 15 Karena dia Persegi ya Oke Kemudian Luas persegi yang kecil 25 Ini Luasnya 25 Berarti Kita akan mencari dulu Berapakah panjang sisi Yang ada disini Ini 15 Di bawah ya 15 Kita akan tuliskan Luas Persegi Itu sama dengan 25 ya Luas persegi itu A Kuadrat Sama dengan 25 Jadi A Sama dengan Akar 25 Maka A nya adalah 5 Oke Berarti disini Panjangnya 5 Ini juga 5 Nah begitu ya Oke Terus Kemudian kita akan Mencari nilai X Yang Garisnya merah ini Jadi X nya Itu Sama dengan X kuadrat Itu Ini ditambah menjadi 20 ya 20 kuadrat Ditambah dengan Ini 15 kuadrat Lalu X Sama dengan Ini dikuadratkan Jadi 400 Lalu ini Dikuadratkan Jadi 225 Jadi 6 25 Berapa akar 625 Itu 25 Oke Mudah ya Ya Kemudian Nomor terakhir Nomor terakhir Perhatikan gambar Di samping ABC Siku-siku Di B Benar Panjang AC Kita kasih 40 BC nya 24 Lalu Terletak pada AB Sedemikian Hingga CD Ini 25 Ya Kemudian Kamu diminta Mencari panjang AD Berapakah AD Oke Yuk Kita cari dulu Yang pertama Kita akan mencari BD Kita tuliskan Disini saja BD Kuadrat Sekitiganya adalah DBC Ya Ini berarti 25 kuadrat Dikurangi dengan 24 kuadrat Maka BD Sama dengan Akar Ya Ini 625 Dikurangi Dengan 24 kuadrat Berapa 24 kuadrat 24 kuadrat Kalau mau mengkuadratkan Caranya bisa seperti ini Kalau kamu Misalkan Lupa 4 kuadrat itu 16 Simpan 1 2 dikali 4 8 8 dikali 2 16 Tadi sudah simpan 1 7 Oke Kemudian simpan 1 2 kuadrat 4 ditambah 1 5 Nah begitu ya Artinya tidak harus Kalau menghafal Lebih bagus Kalau tidak hafal Cara memangkatkannya Seperti itu Oke Ini Kita Kurangkan Hasilnya Ini Dikurangi Jadi 9 Kemudian 2 11 Jadi 4 ya Hasilnya adalah 7 Oke Kemudian Kita taruh Angka 7 Di sini 7 ya Lalu Kita akan cari Panjang AB Kita taruh Di sini AB Kuadrat Kita lihat Segitiganya ABC Berarti Selisih Kuadrat Sisi miring Dikurangi Dengan Sisi Siku Sikunya BC 24 Kuadrat AB Sama Dengan Nah Begini Ini 1600 Dikurangi Dengan Berapa tadi 576 Ya Kita kurangkan Menjadi 4 2 Ini 1 0 1 Oke Lalu bagaimana Mencari Akar ini Kita akan Menentukan Akar ini Coba saya tuliskan Di sini Akar 10 24 Jadi kita akan Mencari Perkalian Yang mendekati 10 3 Kali 3 9 Kemudian Dikurangi 1 24 Turun 24 Begitu ya Kemudian 3 Ditambah 3 Itu 6 Titik Kali Titik Yang menghasilkan 124 Artinya 60 Berapa Dikali Berapa Sehingga Jadi 124 Karena 4 Berarti Bilangannya Harus Sama 2 Jadi 124 Sehingga Dikurangi Jadi 0 Maka Hasilnya Adalah 32 Oke Jadi Panjang AB Ini Kesini 32 Maka Panjang AD Itu Sama Dengan 32 Dikurangi 7 Jadi AD Sama Dengan 25 Nah Seperti Itu Oke Mudah Ya Untuk Teorema Pitagoras Ayo Kita Berlatih 6 Titik 1 Selesai Kita Nanti Lanjut Ke 6 Titik 2 Dan Seterusnya Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Seterusnya Seterusnya